Dahulu di sebuah kota Sumedep di Madura ada seorang nenek tua penjual bunga cempaka Nenek ini menjual bunganya di pasar setelah berjalan kaki yang sangat cukup jauh Setelah jualan nenek ini pergi ke Mesir Agung di kota itu Dia berwudu masuk masjid dan melakukan sholat suhur Setelah membaca wirid nenek ini keluar masjid dan membungkuk-bungkukan badannya di halaman masjid Lalu ia mengumpulkan dedaunan yang berceceran di halaman masjid ini Selembar demi selembar dikumpulkanlah dedaunan itu Tidak satu lembar pun yang terlewatkan Tentu saja pasti lama dia membersihkan halaman masjid ini Dengan cara yang sangat sederhana Padahal matahari Madura di siang hari sangat menyengat sekali Keringat nenek ini membasahi seluruh tubuhnya Maka banyak para pengunjung masjid merasa kasihan kepada nenek ini Maka pada suatu hari takmir masjid memutuskan untuk membersihkan seluruh dedaunan sampah sebelum perempuan tua ini datang Maka pada hari itu ia datang dan langsung masuk ke masjid setelah sholat, setelah zikir Ketika ia ingin melakukan pekerjaan rutin yang membersihkan area masjid Dia terkejut tidak ada satupun daun yang berserakan di situ Ia kembali lagi ke masjid Dan nenek menangis dengan keras Mempertanyakan mengapa daun-daun itu sudah disapukan sebelum kedatangan nenek ini Maka orang-orang ini menjelaskan bahwa mereka sangat ibadah dan kasihan kepada nenek ini Nenek ini mengatakan dengan bijak Jika kalian kasihan kepadaku Berikan kesempatan kepadaku untuk membersihkannya Maka singkat cerita Nenek itu dibiarkan mengumpulkan dedaunan itu seperti biasa Maka seorang kiai terhormat diminta untuk menanyakan kepada perempuan tua ini Mengapa nenek ini sangat bersemangat membersihkan dedaunan itu Perempuan tua itu menjelaskan sebabnya dengan dua syarat Pertama, hanya kiai yang bisa mendengarkan rahasianya Yang kedua, rahasia itu tidak boleh disebarkan ketika nenek ini masih hidup Dan kedar Allah sekarang nenek ini sudah wafat Dan kita diperbolehkan mendengarkan rahasia ini Jadi nenek ini menjawab Saya ini perempuan bodoh Pak kiai Saya tahu amalan-amalan saya yang kecil itu mungkin juga tidak benar saya jalankan Saya tidak mungkin selamat pada hari akhirat tanpa syafaat dari Kangjang Nabi Muhammad SAW Setiap kali saya mengambil selembar dedaunan di area masjid Pasti nenek ini mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW Kelab jika nenek ini meninggal Nenek ini punya impian Biar dia dijemput oleh Nabi SAW Dan dia sudah bersaksi bahwa dia sering sholawat kepadanya Kisah ini kalau kita dengar dari Kiai Madura yang namanya Kiai Zawawi Imran Itu membuat kita merinding my people Perempuan tua dari kampung itu bukan saja Mengungkapkan cinta Rasul Dalam bentuknya yang tulus Tapi Ia juga menunjukkan kerendahan hati Kehinaan diri Ya'tirof Dan keterbatasan amal di hadapan Allah SWT Lebih dari itu Nenek ini juga memiliki kesadaran spiritual yang sangat luhur Nenek ini tidak dapat mengandalkan amalnya Ia sangat bergantung pada rahmat Allah SWT Dan siapa lagi yang menjadi rahmat semua alam selain Rasulullah SAW Semoga kisah ini menginspirasi kita semua bahwa Banyak hal-hal yang kecil Dan itu Bisa jadi baik Bagi Allah dan Rasulnya Amin Ya Rabbal Alamin Barakallahu'alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.